Intro Komisi 5 DPRD meminta pemerintah pusat segera mengambil alih pengelolaan terminal bus daya di Makassar, Sulawesi Selatan sehingga diharapkan kondisi terminal bus daya akan jauh lebih baik dari sisi manajemen sumber daya manusianya maupun dari tata kelola fasilitas terminal Ditemui saat meninjau persiapan arus mudik dan arus balik lebaran di terminal daya Makassar Wakil Ketua Komisi 5 DPRD Ibnu Munzir prihatin dengan kondisi terminal antar kota antar provinsi yang tidak memadai Menurut Ibnu, pemerintah pusat harus segera mengintervensi guna perbaikan kualitas terminal bus tersebut Dirjen perhubungan darat ini melalui balai dan PPTD-nya disini saya kira mempersiapkan itu Karena ini memang ada problem untuk terminal kita di Makassar ini Karena kan ini masih dikelola oleh badan usaha ya, PD terminal dan kemudian bekerja sama DPRD ketiga Penggota Komisi 5 DPRD Rahmat Nasution Hamka mengatakan Pemerintah harus menata terminal agar menjadi lebih baik Pengelola terminal daya harus mengedepankan kenyamanan dan keamanan bagi para penumpang yang hendak pulang ke kampung halamannya Terminal ini mungkin belum tertata ya, belum memberikan rasa nyaman gitu Jadi kita berharap bahwa instansi terkait dapat memberikan rasa nyaman lah ya Selain rasa aman itu rasa nyaman gitu Mungkin keamanan kendaraan itu sangat penting, tapi juga selain itu rasa nyaman ya Nyaman dalam artinya nyaman ketika menunggu, nyaman ketika perjalanan Nah ini juga saya penting, penting Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Oki Zulindra dan Zia, TVR Parlemen, laporkan Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Oki Zulindra dan Zia, TVR Parlemen, laporkan Terima kasih.